Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Dewi Basmalamar selaku Direktur RSUD Al-Ishan Provinsi Jawa Barat RSUD Al-Ishan Provinsi Jawa Barat adalah rumah sakit milik Provinsi Jawa Barat Kami seterata saat ini adalah kelas B pendidikan dan kami selalu melakukan suatu continuous improvement untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan dan keselamatan pasien Unggulan-unggulan yang berada di Al-Ishan adalah jantung, kanker, diabetes, perimaternal, dan stroke Hal tersebut kami tetapkan sebagai unggulan untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat Jawa Barat karena kasus-kasus tersebut masih tinggi angka mortalitas dan morbiditasnya Al-Ishan saat ini Alhamdulillah sudah menyandang predikat akreditasi paripurna dan juga kami mendapatkan penghargaan dari Kemenpan, RB, WBK, Wilayah Bebas Korupsi Dalam waktu dekat, Al-Ishan juga akan mengembangkan suatu pelayanan uro-nefrolo adalah rujukan ginjal untuk Jawa Barat Semoga keberadaan kami dapat bermanfaat untuk masyarakat Jawa Barat Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sekarang saya sedang berada di RSUD Al-Ishan Provinsi Jawa Barat Kita mau lihat nih, katanya fasilitasnya banyak banget disini Pelayanannya juga baik banget Nah yang buat penasaran, ikuti video ini sampai habis ya Yuk Tribunus, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu staff dari RSUD Al-Ishan Provinsi Jawa Barat Nah ini dia, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siapa namanya pak? Saya Zeno, Kang Ginan ya Yes, benar-benar Salam kenal pak Ya, sama-sama Kang Ginan Mungkin bisa kenalkan diri ke Tribunus Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribunus, perkenalkan saya Zeno Dari Promosi Kesehatan RSUD Al-Ishan Provinsi Jawa Barat Wow Apa agendanya Kang? Pak, tadi kasih sudah opening nih di depan Kalau saya itu mau lihat-lihat fasilitas dan juga pelayanan di RSUD Al-Ishan Jawa Barat Provinsi Jawa Barat ini nih pak Boleh, boleh Boleh, boleh Boleh ajakin saya keliling apa pak? Boleh Buat ngelihat nih ada persis apa aja disini Pelayanannya seperti apa pak? Karena ini RSUD ini termasuk salah satu RSUD yang besar banget di Jawa Barat nih pak Baik, nanti saya bantu barangkali ya Kita keliling, kita lihat rawat jalannya Kita lihat IGD-nya Rawat in-up Boleh Dan juga pelayan-pelayan yang lainnya Nah itu dia Jadi penasaran Pak Timurus yang Muto TKR Studio Al-Ishan Provinsi Jawa Barat ini Ikutin video ini sampai habis ya Oke pak, jumpa ya Ikut Nah sekarang kita sudah berani di dalam ya pak ya Ini gedung kapan nih pak? Gedung utama? Ini gedung rawat jalan Ini rawat jalan reguler Dihususkan bagi pasien-pasien peserta BPJS Kesehatan Oh, jadi disini maksudnya pak ya? Iya Jadi pasien-pasien BPJS Kesehatan Tempatnya ini Ini tempat pendaftarannya Pendaftarannya ya Sebenarnya pendaftarannya sudah online Bisa online sebenarnya ya? Nah gitu kan Tapi bagi mereka yang tidak bisa online Juga bisa kita sediakan langsung Oh, jadi bisa Kita sudah pakai tablet juga di depannya Oh, keren tadi sudah tablet-tablet sudah sediain ya pak ya Jadi bisa di TKP, bisa juga online apa ya? Bisa di online Linknya ada mungkin lah linknya? Linknya ada, silahkan bisa dilihat Boleh ya, nanti linknya dikasih aja ya linknya Ah, siap-siap Bisa lihatnya itu bersih ya Oke, ini ruangannya Nanti di atas tempat pemeriksaannya Nanti di atas kita punya 37 poliklinik Oh, 37 poliklinik spesialis? Dan subspesialis Wah, luar biasa Penasaran kan? Yuk, kita lanjut ya pak Yuk, mari Sekarang kita berada di mana nih pak? Nih, sekarang kita sedang berada di instalasi Gawat Darurat Oh Ini pelayanan Gawat Darurat Misal Alisan Oh, iya oke Kita buka 24 jam loh disini Oh, iya pasti dong pak Kamu kemampuan Lalu 24 jam melayani pasien atau sakit ya? Ada 50 bed untuk observasi 50 bed? 50 bed Di sini juga dilengkapi dengan fasilitas laboratorium Radiologi Kemudian ruang tindakan bedah minor Juga ada ruang resusitasi Wah, lengkap banget ya pak ya Kemudian disini ada sedikit yang agak berbeda ya Biasanya kalau transfer pasien pakai ambulans ya Nah, ini kita punya satu loh yang agak berbeda Coba lihat Oh, iya Nah, ini dia Punya caddy 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 bulan Caddy carnya dari yang sudah Ini berpake buat di rumah sakit pak? Iya, untuk di rumah sakit Oh, saking luasnya loh tribunas Saking luasnya loh Pasien dan IGD ke ruangan bisa menggunakan Oke, ini ya Oh, ini sasut fasilitas dari SUD ya Satu juga nih, di rumah side ini IGD-nya sudah ada dokter spesialis yang on-site Oh, biasanya kan dokter jaga ya? Iya Ini dokter spesialis yang menjaga di IGD ya? Jadi itu dokter spesialisnya ada apa aja pak? Ada dokter anak, spesialis anak Ada dokter spesialis kandungan dan penyedana Ada dokter spesialis benar Dan dokter spesialis penyakit dalam Wah, tuh jadi jangan khawatir ya Biasanya kalau ke IGD kan dijaga sama dokter jaga ya Ini langsung diawasi sama dokter spesialis Jadi kita bisa langsung tanya-tanya Betul Kalau perlu DCD scan, bisa hari itu juga Bisa hari itu juga ya? Jam itu juga Wah, karang lainnya sudah ya Alisa nih Oke, Pak lanjut setelahnya kita mau bagaimana? Oke, kita lanjut ke rawat inap Rawat inap? Siap Oke Pak, kita lagi di gedung apa nih? Pak, ini kayaknya gedungnya kayak hotel loh ini Ini gedung apa nih, Pak? Ini gedung untuk perawatan rawat inap Oh, tadi mau cerita tadi, Pak? Betul Jadi rawat inap kita semuanya ada 617 tempat tidur 617, Pak? Oh, makanya tadi ada mobil caddy itu dia, Pak? Iya, itu yang manterin dari IGD ke ruangan Oh, iya, iya 617 itu ada kelas 3, kelas 2, kelas 1, dan PIV PIV, oke Ini tersebar ya, diantaranya yang di gedung ini Ini salah satu gedung Salah satunya Salah satunya Salah satunya Iya, gedung Usman bin Affan Kemudian nanti ada gedung Abu Bakar Kemudian di gedung itu juga ada yang gedung tinggi itu Oh, banyak Ini jadi ada berapa gedung, Pak? Ini semuanya Kalau ini 617 Ada di 5 tower ya 5 tower, ada 617 kamar ya, Pak? Betul Banyak juga loh untuk anak dan dewasa Termasuk ruangan intensive care-nya Oh, gitu Intensive care itu yang kayak ICU ICCU, PICU, NICU Lengkap Ya, punya perawatan khusus Ya, benar-benar ini ya, Pak? Iya, oke Intensive care Bisa lihat ke dalam, Pak? Boleh, kita lihat salah satunya aja ya Salah satunya, ya Boleh, karena banyak bakal Masih dari burus loh Kalau lihat semuanya Kasihan, akan selesai Oke Oke, kita lihat Oke Terus, ayo Oh, bebas dari calo Pak, ini sekarang kita sudah di depan pintu nih Betul Ini kamar berarti kan? Kamar rawat Kamar Nah, ini kamar kita mau lihat ya Boleh Yuk, kita lihat ya Masuk ya Masuk ya Masuk ya Masuk ya Coba kita buka ya Assalamualaikum 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 Karena jawabannya salah Jadi saya yang gak jadi kasih hadiah Iya, gak jadi Berarti ini salah di jawaban saya Salah Ini adalah salah satu Kelas tiga Kelas tiga Kelas tiga Wah, luar biasa Kelas tiga loh Wah, gak nyangka banget Aku pikir kelas satu, Pak Ini kelas tiga Kelas tiga, wah Keren, too bad Ada lemari, ada sofa juga Ada aset Buat penduduk Oh, beneran ya Iya Ini memang Ada beberapa ruangan Yang kapasitasnya untuk kelas tiga Masih dua tempat tidur Walaupun memang ada di beberapa ruangan yang lain Ada yang empat-empat tidur Oh, tapi maksudnya ini menjadi salah satu Apa yang namanya ya Kelas tiga yang ternyata ada loh Kelas tiga yang too bad Ya ternyata nyaman banget Nyaman banget Wah, luar biasa Terkutang kabar ya, Sudih Alisan, oke Abis ini kita kemana lagi, Pak Setelah ini kita lihat Pelayanan yang lain ya Boleh, boleh Nanti kita akan lihat Hemodyalisa Cuci darah Cuci darah, oke Bukan darahnya dicuci Pake deterjen, gak ya Sama nanti kita lihat Buang rangka Oke, boleh, siap Ayo, Pak Yes, go, Pak Tadi kita udah ngeliat nih Rawat inap di Umar Bin Hot Top ya, Pak Nah, sekarang saya ada ijak kemana lagi sih, Pak Nah, sekarang kita Nyebrang ya Nyebrang, nyebrang Sekarang nyebrang agak jauh Kita sekarang sedang berada di gedung kanker Gedung kanker, iya Nah, ini merupakan salah satu Unggulan rumah sakit Alisan juga Jadi namanya Cancer Center Cancer Center Pelayanan kanker terpadu Kenapa dikatakan terpadu? Karena di sini semua pelayanan untuk pasien-pasien kanker disatukan Disatukan semua ya? Dan langsung ke dulu Mulai dari poliklinik untuk kanker Kemudian ada pelayanan kemoterapi Pelayanan untuk talasemi Kemudian rawat inapnya ada Dan juga kita ada pelayanan radioterapi Oh, radioterapi juga ada, Pak ya? Jadi di sini ada Yang punya radioterapi Jawa Barat hanya tiga ya Di antaranya ada Alisan Sudah Alisan Alisan salah satunya Salah satunya Wah, luar biasa, Pak Boleh? Kita mau coba langsung ke dalam aja, Pak ya? Oke, mulai ke dalam Beberapa fasilitas atau pelayanan di sini, Pak ya? Boleh Kita mulai ke mana dulu, ya? Bebas, tak apa-apa Asal jangan dibawa ke kantin, saya Terhabis Nanti habis kan Kita ke sana dulu, ya? Boleh, boleh Kita lihat radioterapi Boleh, yuk Ini naranya Yuk, ikutin yuk video ini, yuk Yuk, ikutin yuk Wah, ternyata RSUD Alisan ini benar-benar luas banget Saya sampai keringetan ini Sampai keringetan Meskipun liftnya banyak Skalaturnya banyak Tapi ternyata luasnya itu sangat-sangat Luar biasa tenaga Sekarang olahraga, ya? Sekarang olahraga Tapi seru banget Tadi sudah melihat gedung kanker ya, Pak ya? Gedung kanker kita ada Sekarang, Pak Jena, kita lihat gedung apa nih? Sekarang kita lagi ada di gedung hemodialisa Apa tuh hemodialisnya? Hemodialisnya itu cuci darah Cuci darah, oke Jadi untuk pasien-pasien Yang memang ada gangguan ginjal Sehingga ginjal tidak berfungsi Dengan bisa dengan baik Maka dilakukan cuci darah Tempatnya di sini Kita punya 64 mesin cuci darah Oh 64 ya? Bentuknya kayak Ini enggak? Mesin cuci? Enggak? Itu kayak mesin cuci Benar ya? Tapi sudah darah Oh, tapi darah ya? Sama elektrolube lah Nanti kita lihat Kita lihat yang ada di sini Seperti apa posisinya Oke, ada apa aja di sini ya? Yuk Pak Jainal Pak Jainal Baru tahu saya diajakin tadi Jadi enggak kayak nyuci pakaian? Enggak, enggak Beterbeda lagi ya Pak Makanya sayangi Ginjal Makanya jangan terlalu banyak Makanan yang manis-manis Pokoknya jaga makanan yang benar Oke Pak, sekarang kita lagi di mana Pak? Ini makin tinggi ya Oh, makin tinggi? Oh, atas ini ya Sekarang kita lagi berada di Instalasi Rehabilitasi Medik Masih satu gedung sama hemodialisa tadi ya? Masih ada hemodialisa Oke Ini untuk pasien-pasien Yang membutuhkan rehabilitasi medik Misalnya pasien pas kas truk gitu ya kan Dia perlu latihan fisiknya seperti apa Atau ada gangguan pada otot dan sebagainya Oh Termasuk untuk pasien-pasien yang down syndrome gitu ya Oke Kemudian yang gangguan bicara, lambat bicara Di sini juga Ada juga ya gara-gara operasi Begitu Mungkin untuk motoriknya juga Iya, motoriknya karena gangguan Apa namanya Sejak lahir Sejak lahir Ada delay misalnya Bicaranya Oh, oke Ada terapi bicara di sini ada fisioterapi Oh, iya Juga ada dokter Spesialis Kedokteran fisik dan rehabilitasi Juga ada yang ahli di bidang Paal olahraga Kalau olahraga misalnya Tiba-tiba Ketarik ototnya Nah bisa di sini Salah urat gitu ya Salah urat masyarakat ya gitu ya Kepalitut gitu Bisa di sini ada ya Pak ya Oke Oh gitu siap Boleh kita lihat ya Pak ya Boleh, yuk kita lihat ke dalam yuk Yuk Ya, ya Nah di RSUD Alisan Provinsi Jawa Barat ini Kita katanya punya salah satu ini nih Apa? Terapi ya Terapi yang jarang di rumah sakit lain Bisa jelasin nggak dok? Ini terapi apa dok? Ya Ini traksi DTS ya Traksi DTS Fungsinya adalah untuk Meregangkan Jaringan-jaringan lunak sekitar Punggung batang tubuh gitu Biasanya kita pakai untuk Pasien-pasien dengan nyeri punggung Dan ya sebagainya lah Sebagainya bukanya Seperti Sarabu Jepit channelnya ya Oh bisa juga Sarabu Jepit ya Kalau di masyarakat itu ya Oh taunya Sarabu Jepit ya Oh oke Di Jawa Barat hanya beberapa Oh ya Ada dan salah satunya di kita Biar sudah alisan ini ya Wah boleh Boleh dicoba nggak dok? Boleh Oke Ini dengan doknya lupa Dokter DETA ya Namanya dokter DETA Oke kita coba ya Terapi ini apakah benar bisa Apa? Untuk gini ya Punggung ya Punggung dikit coba ya Oke Oh Tribuners Tepuk gini ya Kita masih di RSUD Alisan Bandung ya Tidaknya rumah sakitnya besar banget Dan ini sangat nyaman banget Dan ini sangat nyaman banget Tapi tadi saya nyari Paja Enal ya Paja Enal ya Paja Enal ya Paja Enal nya mana ya Paja Enal Paja Enal Kita lihat di lantai satu dulu ya Lantai satu dulu ya Siap Oke Yuk kita mulai ya Siap Ayo Ayo Di gedung ini ada apa aja pak? Oke ini gedung ini ada 8 lantai Tapi yang digunakan 7 lantai ya Mulai di lantai pertama Lantai pertama itu ada area bisnis Itu untuk menunjang pelayanan Ada minimarket, ada resto, cafe di bawah ya Kemudian Masuk nih kita ke gedung ini Ini lantai dua ini ya Ini lantai satu Oh itu satu ini ya Di bawah itu kan Oh itu lantai satu ya Ini lantai satu Di sini ada Poliklinik eksekutif Kang Gindang Poliklinik eksekutif itu Diperuntukkan untuk pasien-pasien umum Pasien-pasien umum ya Yang kita menggunakan BPJS ya Karena untuk pasien BPJS ada khusus Yang tadi pernah kita lihat itu ya Nah di sini ada 17 klinik Dengan 31 pelayanan spesialis dan subspesialis Oh ada 31 pak 31 pelayanan Bisa kita lihat apa ya Ada apa ya Bisa kita lihat apa Ada apa ya Di sini juga selain pemeriksaan klinik eksekutif Ada juga pemeriksaan medical check-up MCU tadi MCU tadi Jadi rumah sakit Al-Ishan tidak hanya melayani orang-orang sakit ya Tetapi bagi mereka yang sehat Dan ingin mengecek kesehatannya Bisa diperiksakan di sini Bisa di MCU di sini ya Di MCU di sini ya Oh gitu ya Jadi gak hanya sakit ke sini Tapi sih ya Kalau misalnya ingin mengecek kesehatannya Bisa langsung main ke sini ya Iya Jadi nanti kita siapkan paket-paketnya Ada paket siswa Mahasiswa Ada paket untuk peran nikah nih Yang belum nikah Yang belum nikah Pengen tahu kesehatannya Bisa periksa di sini Ada untuk PNS CPNS Untuk menjadi anggota Dewan Kalau Kang Ginan mau jadi kawan nih Anggota Dewan Saya mau jadi ketua MPR Bisa Dicek di sini Nanti kita lihat Jomlo bisa gak pak periksa Yang Jomlo bisa Kenapa gak laku-laku ya Dicek di sini ya pak ya Bisa Oke pak kita cek Oke boleh kita jalannya Apa nih pak banyak yang di sini apa nih pak? Nah ini karena kita one stop service Kang Ginan Ini mulai pendaftaran ya Jadi pasien-pasien yang mau berobat Ataupun yang mau di MCU Daftarnya di sini semua gitu ya Kemudian administrasi pembayaran juga Di sini juga sama? Di sini juga Setelah itu Baru langsung masuk nih Mau periksa pasien Ini poliklinik-polikliniknya semua ada di sini Oh iya ada klik-kliknya di sini ya Banyak ya gitu Jadi one stop service di sini pak One stop service di sini pak Daftar di sini untuk MCU Untuk berobat di sini juga bisa Pemeriksaan di sini Di sini juga semua Kalau periksa lab juga di sini Ronsen juga di sini Wah Obat juga ada di sini Oh Keluar dari ruangan ini Selesai semua Oh Bagus tuh Lekas banget ya Iya Betul Oke Tadi itu pelayanannya Spesialisnya banyak banget pak Betul Ada pelayanannya spesialis apa aja ya pak di sini pak? Banyak ya Mulai dari spesialis tanam Spesialis minyak di dalam Spesialis bedah Kemudian danaan kandungan nih Oke Yang mau melahir-melahirkan THT gitu ya Oh THT juga di sini aja pak ya Jantung Termasuk klinik bedah jantung ada di sini Oh Wow Bedah jantung juga di sini ya Bedah plastik juga ada lah Oh ada Pemerubah muka Bisa 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 Di sini apa ya Itu ada estetis ya Bedah estetis Total berarti ada berapa total pak? Total itu Pelayanan spesialis subspesialis Kita ada 31 pelayanan Oh banyak juga ya pak Kita bukanya Senin sampai hari Sabtu ya kan Oke Kemudian juga ada klinik sorenya Untuk beberapa pelayanan Oh Mau lihat Beberapa kliniknya Ini RSUD Tapi pelayanan spesialis lengkap banget pak Insya Allah Saya baru ngelihat RSUD Selengkap ini Wah Oke sih ya Baru bersalah Nah ini lagi dimana pak? Nah ini kan tadi kita MCU Ini kita ada kedokteran okupasi Okupasi itu? Okupasi itu Untuk menilai tentang kesehatan kerja Oh oke Jadi Untuk MCU-MCU Kesehatan kerja gitu ya Beliau yang menilai Dimulai dari sini pak? Dimulai dari sini MCU itu ya Ada periksa dokter dulu Mau lihat ke dalam? Boleh Boleh Ayo Lihat yuk Nah ini ruang pertama kali yang MCU Ketemu sama dokternya disini Oke disini ya Ada ya Halo dok Habis dari sini Nanti kita periksa ke dalam Ke dalam? Ke sini kita lihat ya? Iya Yuk kita jalan Kita jalan Nah disini pemeriksaan dokternya Ini bednya Kemudian Ini juga ruangnya adem loh Adem Nanti ada pemeriksaan EKG ya Pemeriksaan jantung Di sini juga om Di sini Nah bisa kita lihat ke sini Pemeriksaan jantung Kemudian kalau dia perlu diperiksa darah Pengambilan darah juga bisa dilakukan Di sini juga ya Oke Nih jantung masih ada lagi Biasanya kan kita ingin tes jantung kita kuat nggak ya Suka lari-lari tuh Nah pakai treadmill Oh ada treadmill juga Ada di samping Itu bukan buat gym bukan ya? Bukan Oh bukan ya Ini juga buat ngetes kesehatan jantung kita ya Om Ginan kalau mau tes juga boleh di sini ya Boleh Ini? Oh iya di sini Ini treadmillnya Gitu Suka banyak atlet juga nggak pakai sini Pak atlet? Atlet nih kebetulan belum Belum ya Tapi kelihatannya kita sudah siap Kita juga punya kedokteran fisik Dan rehabilitasi sebenarnya Kan biasanya kalau pemain olahraga tuh ya Banyak konsultasi Iya Dengan kedokteran olahraga ada juga di sini di kita Ada juga di sini ya Ini ada lengkap nih Ada tes kesehatan jantung di sini Ada treadmill Treadmill di sini Ceklip di sini Ini juga Kalau perlu di rongsen pun Di sini ada Ini ada juga lagi Coba kita lihat ke dalam Nih ada khusus untuk pemeriksaan rongsen bagi yang MCU Ini ya Sehingga udah lengkap deh semua Lengkap banget ya Pak ya Dari awal ya Oh oke oke Ini romannya juga kayaknya kedap banget ya Pak ya Iya Emang khusus Karena rongsen itu kan ada radiasi Oh iya ada radiasinya jadi ya Betul ya Oke Next kita kemana lagi Pak Setelah ini Selanjutnya Selanjutnya Kita lihat Pelayanan lainnya Boleh Ada pelayanan jantung Unggulan Oke Unggulan ya Pak Iya Iya Betul Oke Ayo Tadi kita udah ngelihat nih Klinik eksekutif tadi kan ya Sama MCU Betul Lengkap banget ya timbers ya Sama tadi saya ngelihat ini tepat-tempat duduknya buat pasien itu anak-anak ya Betul Ini kayak mau tidur disini kayaknya Jadi Konsepnya kita ingin memberikan kenyamanan Kenyamanan buat pasien Mereka kan menunggu walaupun gak lama ya Tapi tetep harus nyaman Harus nyaman ya Betul Nyaman Nunggunya nyaman juga Antrian juga maksudnya gak terlalu panjang Panjang Iya Apalagi kita sekarang sudah menggunakan antrian online Oh oke online ya Jadi pasien tinggal daftar dari rumah Bisa sebulan sebelumnya udah daftar Oh oke oke Datang kesini tinggal langsung nunggu di poliklinik Oh tinggal nunggu aja gitu ya Harinya udah ada Gak ada pendaftaran panjang-panjang Oh bener Udah canggih nih rasu di alisan nih Nah Pak sekarang kita mau kemana nih Pak Nah kita coba sekarang lihat salah satu unggulan kita Adalah pelayanan jantung dan pemburu darah Oke Di antaranya ada pelayanan cat lab ya Cat lab? Cat lab itu katheterisi jantung Bukan Bukan ya Katheterisi jantung Oh katheterisi jantung ya Pak Yang pasang ring gitu ya Oh iya oke Nah ini kesini ruangnya Iya Kita lihat Kita lihat Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Khusus ruangan tindakan Silahkan Silahkan Kang Ruangan untuk tindakan Bagi mereka yang bermasalah dengan jantung Terutama ada penyumbatan pada pembulu darah jantung Oh disini dikatakan Iya Disini dilakukan tindakannya Ini kita bisa melihat gak? Bisa Atau mau Tribuner takut penasaran ada apa aja di ruangan cat lab ini Oke Tribuner bisa mau kalau bisa melihat ke dalam bisa Boleh ya Yuk kita coba Kita coba lihat sedikit dalamnya ada apa aja ya Ya Nah udah lihat kan gimana tadi keadaan di cat lab ya Pak ya? Iya betul Romanya seperti apa Pemilakan seperti apa ya Alatnya Sekarang kita mau kemana lagi Pak? Kita jalan lagi di gedung ini ya Ada pemeriksaan penunjang di laboratorium dan radiologi Oh nanti berapa tuh? Kita naik ke atas Terus turun ke bawah Oh oke siap Kita langsung ikut video yang beres ya Oke Ayo Pak Pak Dari tadi kita jalan-jalan terus Pengen duduk sedikit Pak ya Sampai kabar tentang laboratorium ini Pak Boleh Nah ini ada kursi bagus kan? Silahkan 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 Mau di mana? Pastinya di sini ya Aneh ya kursinya ya Wah kursinya enak banget Aduh hari tadi Pak Jalan-jalan kita Sampai ternyata ya Sampai juga Padahal belum semuanya Kang Gina Belum semuanya ya? Belum semuanya Ini kursinya enak banget nih Kursinya kayak di cafe-cafe Pak Nah Konsep alisan itu Di luar kebiasaan Anti-mainstream Anti-mainstream RSUD anti-mainstream Anti-mainstream Pak di laboratorium ini Selesai berturut ada apa aja Pak? Nanti kita bisa lihat Di sini ada pemeriksaan Untuk biomolekuler Di antaranya ada pemeriksaan PCR ya Kemudian ada pemeriksaan kimia klinik Nanti di situ Kemudian juga ada pemeriksaan Patologi anatomi Patologi anatomi itu Untuk memeriksa jaringan-jaringan tubuh Misalnya ya ada tumor atau tidak Kemudian juga Ada penyediaan darah Di bank darah Bank darah tadi ya Pak ya? Bank darah Kita kerjasama sama PMI Kota Bandung PMI Kabupaten Bandung Untuk penyediaan darah Wah jadi betul-betul semua yang mungkin lagi butuh darah ya? Tapi bukan buat diminum? Bukan Bukan Buat penyembuhan mungkin ya? Pasti yang butuh darah Ini ada bank darah Gitu Dari sini kita kemana lagi Pak? Nah dari sini setelah selesai laboratorium Nanti kita lihat ke radiologi Radiologi Alat-alat canggih apa coba Nanti di bawah kita ya Oke siap Yuk kita ikutin Oke Saya mau diajak kemana lagi Pak? Nah sekarang kita lihat penunjang lainnya ya Penunjang lainnya Pak? Diantaranya adalah Radiologi 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 dari era sudial Isan ya Ya di sini selain punya pemeriksaan X-ray biasa Trongsen biasa gitu ya Kita juga ada alat yang namanya MRI 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 Magnetic Resonance Imaging Kemudian juga kita ada alat yang namanya City Scan City Scan Yang 128 slash Ini yang tinggi ya pencitraannya Ada di sini Juga ada alat yang namanya DSA DSA Lengkap banget radiologi ini Pak Iya Wah gitu Bisa kita lihat ke dalam? Bisa Nanti kita lihat ya Yang dalam Videonya cek ya Yuk Lengkap 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 selamat menikmati Alisan, Provinsi Jawa Barat fasilitasnya oke, pelayanannya juga baik banget, tadi ditemani sama Pak Zainal cuma Pak Zainal kayaknya udah pulang dulu jadi saya mungkin akhirnya udah program ini, kita juga udah disapai ya sama Bu Dewi, selaku direktur dari RSUD, Alisan, Provinsi Jawa Barat seperti itu, saya Gini Anjar, pamit Nuri dulu saksikan lagi di video selanjutnya dadah, Assalamualaikum Wr Wb sub indo by broth3rmax